Di samping melakukan penilaian hasil kerja, kepala sekolah juga harus menilai berlaku kerja. Bagaimana cara menilai berlaku kerja? Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk kepala sekolah bagaimana cara menilai berlaku kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa kinerja itu unsurnya atau komponennya terdiri dari dua, hasil kerja sama berlaku kerja. Nah hasil kerja itu adalah praktik pembelajaran, tugas tambahan, sama pengembangan kompetensi. Nah sekarang kita akan mencoba menilai berlaku kerja. Nah hasil kerja dan berlaku kerja ini nanti akan mempengaruhi predikat atau nilai dari kinerja itu sendiri. Apakah nanti mendapatkan predikat cukup atau baik atau sangat baik. Kedua komponen ini yang menentukan. Oke kita masuk ke menu kepala sekolah. Kemudian masuk sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian lakukan penilaian. Nah selanjutnya adalah cek penilaian. Nah disini ada sejumlah guru. Ada yang sudah selesai dinilai. Ada yang sampai pada refleksi tindak lanjut. Ada yang sampai pada tindak lanjut. Ada juga yang sampai pada sedang diobservasi. Nah ini beberapa guru sudah senilai berlaku kerjanya. Disini ada status berlaku kerja. Ada yang sudah hijau itu berarti sudah dinilai. Ini juga sudah dinilai. Nah yang merah ini berarti belum dinilai. Sekarang saya coba menilai atas nama IGD Suwarya. Klik nilai. Nah disini yang paling atas ini adalah praktik kinerja. Praktik kinerja itu ya praktik pembelajaran mulai dari observasi, kemudian tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Kemudian kita cek nilai dari perilaku kerja. Klik saja nilai. Nah perhatikan sebelum melanjutkan agar dapat dibaca dulu. Sebelum lanjut, perhatikan langkah menilai. Satu, periksa, pilihan indikator, dan perwujudan guru. Dulu ini sudah ditargetkan ketika awal-awal Januari ya. Perilaku kerja itu kan ada tujuh macam ya. Nanti itu sudah ditargetkan dulu ya. Kemudian berikan nilai sesuai pantauan atau pertimbangan Anda. Nilai masing-masing aspek akan digabung dan otomatis dihitung untuk menghasilkan rating perilaku kerja. Nah rating itu ada tiga nanti itu di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Jadi nilai ini menentukan nanti itu maka harap diperhatikan secara baik-baik. Oke klik saja centang saya mengerti kemudian klik lanjut. Nah sekarang selalu ada perwujudan dan dampak ya. Yang dinilai tadi saya jemputkan ada tujuh macam ya. Yang disingkat dengan berakhlak. B itu berorientasi, pelayanan, A itu akuntabel, K kompeten, H harmonis, L itu loyal, A itu adaptif, dan K itu adalah kolaboratif. Inilah yang kita nilai, tujuh komponen. Nah sekarang perhatikan di sini. Nilai untuk masing-masing perwujudan dan dampak dengan mempertimbangkan perwujudan adalah upaya seseorang dalam mempelajari dan mempraktekkan sebuah perilaku. Dampaknya ini besaran dampak dari sebuah perilaku yang dipraktekan terhadap kinerja diri, rekan sejawat, tim, dan keseluruhan organisasi, satuan pendidikan. Jadi dampak yang paling minim itu adalah pada diri sendiri. Dampak yang paling maksimal adalah pada keseluruhan organisasi satuan pendidikan. Misalkan berorientasi pelayanan, ini perwujudannya seperti apa? Perhatikan ya. Ada lima macam perwujudan. Tidak melakukan upaya mempelajari, ada upaya tapi keseluruhan mempelajari, menunjukkan ada perubahan perilaku, menunjukkan perilaku yang nyata tapi belum konsisten. Yang paling baik adalah menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Nah, ini ibarat kalau dibuat rating dari A sampai E, ya ini yang paling tinggi nilai A, yang ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini adalah E, gitu ya. Atau boleh dikatakan ini sangat baik, ini baik, ini cukup, ini kurang, ini sangat kurang. Nah, dampaknya juga ada lima. Dampak terlihat upaya tapi tidak berdampak, terlihat upaya yang berpotensi. Berdampak yang lebih tinggi lagi, berdampak tapi kecil, pada kinerja atau timnya. Yang berikutnya, yang keempat, berdampak besar pada kinerja atau timnya. Yang terakhir, yang paling great, paling tinggi adalah bertampak pada kinerja satuan pendidikan. Nah, ini, jadi ada perwujudan, ada dampak. Ini semua, tujuh komponen seperti itu. Oke, saya coba menilai perwujudan. Nah, ini misalkan saya pilih yang nomor empat, ya, menunjukkan berdilaku nyata tapi belum konsisten. Misalkan, ya, misalkan saja. Kemudian dampaknya, misalkan saya pilih yang paling tinggi. Berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Ini juga begitu. Ya, ini saya coba ini saja. Nanti ini bisa diubah, kalau misalnya kita kira-kira tidak yakin, nanti ini bisa diubah. Ini saya coba saja. Semua pilih perwujudan dan dampaknya. Ini supaya cepat, ya. Semua saya pilih yang paling baik, ya. Nanti bisa diubah, kalau masih kita belum yakin, ya. Oke, ini ada kategori royal. Kemudian ini adaptif. Perwujudannya adalah nyata dan konsisten. Yang ini, misalkan, berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Kolaboratif ini, misalkan saya pilih yang ini. Kemudian ini juga yang paling, grade paling tinggi, misalkan, ya. Ada 5, ya. Pokoknya 5 itu boleh dikatakan yang paling baik adalah sangat kurang, eh, sangat baik. Kemudian baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Nah, silakan sekarang dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, nilai akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Saya menyatakan bahwa nilai sudah sesuai jentang, kemudian kumpulkan. Nah, selesai. Selesai kita mengumpulkan. Berarti tadi, semula 0, garis miring 1. Sekarang 1, garis miring 1. Yang ini juga begitu. 3, garis miring 3 sudah selesai. Kita nilai. 1, garis miring 1 juga sudah selesai. Nah, ini 0, garis miring 4 itu berarti belum ada 1 pun, 4 bukti tukung yang sudah diunggah oleh guru yang bersabutan. Nah, kalau mau mengubah, klik saja ubah. Nah, maka nanti bisa kita ubah. Kalau yang tadi kita belum yakin, nanti kita kumpulkan lagi. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.